Mas, gimana kaki kamu, Mas? Aman kan? Aman. Gak ada yang sakit? Gak, Kak. Udah enakan? Udah, sayang, aman kok. Aku heran banget sama si Dita ya, tadi pas kamu jatuh tuh dia langsung refleks loh, mau bantuin kamu, Mas. Udah kayak istri kamu aja. Mas, kok diem? Aku bingung mau jawab atau enggak. Lagi juga kalau aku jawab, nanti kamu salah paham sama aku. Aku gak mau bikin masalah, sayang. Aku gak mau ngira, aku gimana-gimana gitu sama Dita. Sayang, sayang ngambek gitu dong. Percaya dong sama aku. Enggak, aku gak ngambek kok. Aku berusaha buat percaya sama kamu. Makasih ya. Hmm. Bisa-bisanya, di depan temen-temennya Saka sama sekali gak menghargai aku dan lebih milih Ariana. Sampai kapan coba dia gak mentingin aku? Kalau kayak gini terus, orang-orang cuma akan ngecap aku sebagai pelakor dan cewek yang ngejar suami orang. Padahal disini aku juga istrinya. Aku berhak atas dia. Dan aku gak sepantasnya mendapatkan hinayan orang-orang yang menangkendah aku. Siapa sih malam-malamu disini? Hai, Dita. Hai. Hai. This is for you. Buat aku? Ya. Thank you. You're welcome. Gion, kamu tau gak sih? Kamu tuh selalu datang di saat yang tepat. Di saat pikirin aku lagi gak enak, buat aku lagi drop. Kamu tuh selalu ada buat aku. Iya, aku gak tau kenapa ya setiap kamu lagi gak enak, perasaan aku juga ikut gak enak gitu loh. Makanya aku cek kamu kesini. Ya, mungkin itu dinamakan kontak batin, kan. Masuk. Masuk. Kenapa minta jumlah? Ih, lo lupa ya? Kan gue mau semangatin lo, biar lo enak Oh iya, bener 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 Yaudah yuk Yuk, bentar ya Mbak, aku jalan ya Kati hati ya Kamu tuh kenapa ya Dan? Kamu sadar gak kamu jadi sering diem? Dan ini semenjak kita ketemu sama si Sil dan Coki di restoran itu Kepikiran sama si Sil? Enggak kok Saya biasa aja Kok kamu ngomong kayak gitu sih? Hati kamu sebenarnya gimana sih Dante? Aku gak bisa Berhubungan sama orang yang hatinya gak sepenuhnya sama aku Nanti sebentar kamu mikirin aku, perhatian sekali ke aku Nanti tiba-tiba kamu bisa langsung kepikiran sama si Sil dan perhatian sama si Sil Aku sayang banget sama kamu Kamu tau kan aku juga punya hati Dante Hei hei Saya minta maaf soal itu Ya? Dan saya minta maaf banget Kalo saya udah buat kamu ngerasa kalo saya seperti mainin kamu Tapi beneran kok Ini bukan karena si Sil Kamu harus percaya itu Dan kamu tau sendiri kan? Cuma kamu satu-satunya wanita dalam hidup saya Kamu harus percaya itu Kamu harus percaya itu Jadi kamu gak bisa mikir macam-macam ya Oke? Semoga kamu bener ya Kalo cuma aku perempuan satu-satunya di hidup kamu Kamu harus percaya itu Aku selalu percaya kamu dan Dante Gimana? Apa kamu sudah verifikasi alamatnya? Sudah Bu Saya juga sudah siap untuk antarkan ibu ke rumah tam dekat Bu Febri Oke Oke Kalo gitu Kamu kasih tau saja sama pengawal saya Dan setelah itu kamu boleh pulang Baik Bu Minta Ayya Bi itu hati-hati pelan-pelan Be'atu haritan pelan-pelan Satu sampai Maksud keeping Hati-hati ya, Pi. Udah pelan-pelan aja, Pi. Aduh, aduh. Papi, Papi. Risa, padam. Jadi gini kan, Papi sih dikasih tau sama Mami berkali-kali, Jangan ikut pulsal, jangan ikut pulsal. Tapi Papi maksa aja terus-terusan. Kejadiannya apa, Pi? Ini bener-bener di luar dugaan Mami, Lopi. Mami kan cuman menduga Papi itu cuman sakit pinggang, sakit kaki. Minta dipijit. Tapi kataunya Papi pingsan. Itu artinya ya, Pi, Papi berarti gak mendengarkan bahasa tubuh Papi. Tubuh Papi udah teriak-teriak, capek-capek. Tapi Papi masih aja terus memporsir sampai pertanyaan selesai. Gini kan jadinya, anik banget Mami tadi tuh. Udah, Lami. Udah. Lihat Papi udah gak apa-apa nih, Pi. Nanti bisa-bisa Papinya malah drop loh. Karena dengerin Mami ngomel terus, Papi jantungan. Papi? Kok Papi ngomongnya gitu sih? Pi? Papi liat Mami, Pi. Mami gak ngomel-ngomel ya, Pi. Mami... Mami tuh cuman... Mami khawatir banget. Ngerti gak sih, Pi? Mami panik banget ketika ngeliat Papi pingsan kayak tadi. Mami udah berpikir yang gangga kalo Papi tuh kenapa-kenapa. Jadi... Jadi Mami bukan ngomel-ngomel ya, Pi. Mami khawatir. Mami khawatir banget sama kondisi Papi. Ngerti gak sih, Pi? Iya, iya, iya. Papi tau. Mami ngomel ini karena Mami tuh sayang banget sama Papi. No, Mami gak ngomel. Ini gak ngomel. Iya, iya. Karena Mami perhatian banget sama Papi. Iya, itu baru bener. Tapi ya udahlah, Mami. Mami udah stop, udah ngomelnya. Ngomelnya lagi. Iya, perhatiannya. Nah, sekarang Papi biarin Papi sendiri ya. Papi istirahat ya, sayangnya. Ehm... Mami... Mami ambilin air hangat ya buat Papi. Biar badan Papi lebih enak. Iya. Ya, udah bentar ya. Sayang? Ya Mas? Berangkat bareng aku? Ehm... Aku masih ada kerjaan dulu Mas yang harus aku beresnya. Oh. Oke. Ini masih... Kamu mau ngomong? Ya, aku mau ngomong kalo aku mau berangkat. Oke. Tapi ini masih pagi banget Mas. Kamu mau langsung ke kantor apa ada meeting? Hmm... Enggak sih, aku mau ngasih file ke Papi Bambang. Oh. Ya? Oke. Oke. Oke, kalo gitu aku berangkat ya. Hati-hati ya. Bye. Bye. Hai. Lo mau ngapain disini? Aku lagi butuh temen curhat. Kamu ada waktu. Ya udah. Duduk aja disini, gue ambil minum dulu. Eh... Makasih ya. Pak... Tolong ikutin mobil depan itu ya. Jangan sampe lolos. Baik, Bu. Aku jadi penasaran, Mas. Sebenernya apa sih yang bikin kamu bohong sama aku? Dan bela-belain berangkat pagi cuma buat ketemu sama Dita. Aku kesini cuma mau kasih tau sama kamu, Dita. Stop ya, Dita. Bikin kepala aku pusing. Udah cukup kemarin kamu bikin semua orang curiga sama kamu. Sama kita. Dan sekarang aku mau kamu stop ngikutin ego kamu. Dan stop ngikutin kecerobohan kamu. Paham ya? Saka tunggu. Terus ini kita gak jadi makan? Lain kali aja. Saka. 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 Terima kasih ya. Loh... Loh kenapa? Aku cuma ngerasa sedih aja setelah pisah sama Dita. tapi pada akhirnya aku sadar kok hati aku gak sepenuhnya untuk Dita karena di hati aku cuma ada kamu Yun kamu lagi gak ada kamu tutup-tutupin dari aku kan emm gak jangan bohong kita kenal bukan sehari dua hari loh Yun jadi aku hafal banget rot wajah kamu gue... gue habis putus sama Tommy maaf 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 aku gak ada maksud apa-apa tapi kamu putus sama Tommy bukan karena aku kan bukan bukan akhir-akhir ini tuh gue sama Tommy emm sering berantem dan itu bikin gue gak nyaman dia 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 la dia 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 Hai, Dita. Kebetulan banget yang ketemu di sini. Sorry, Aryan. Tapi aku harus pergi. Saya boleh tanya sesuatu sama kamu, Dita. Boleh aja, mau tanya apa? Maaf kalau ini terkesan lancang. Saya cuma mau tahu aja sih. Sebenarnya apa alasan kamu bercerai dengan dia? Kamu sempat bilang sama saya kalau kamu masih punya perasaan sama suami saya. Kamu masih cinta sama masakan. Mahbu, dari informasi semalam. Rumah ini yang dimaksud. Oke, terima kasih. Saya turun sekarang. Kamu tunggu aja di sini. Baik, Bu. Maaf, Bu. Ibu yakin? Nggak perlu saya teman. Tunggu aja di sini. Baik. Apa alasan kamu bercerai? Ya, aku sama Dion udah ngerasa nggak cocok aja. Jadi sebelum semuanya terlalu jauh, kami memutuskan untuk pisah. Terus kenapa nikah, ya? Jauh tahu nggak cocok. Dita, saya udah terlanjur tahu perasaan kamu gimana sama masakan. Dan bukan berarti karena kamu sudah cerai sama Dion, kamu dengan bebas mendekati suami saya. saya nggak akan bisa terlalu jauh. Saya nggak akan bisa terlalu jauh. Saya tahu kamu masih sering suka ketemu, suka deket-deketin masakan. Saya nggak akan tinggal diam, Dita. Saya akan tegas. Hai, Nid. Rin. Hai, Jeng. Kalian di sini juga? Aku boleh nggak gabung sama kalian? Kebetulan banget kan bareng di sini? Boleh banget, tapi sorry, ini aku udah ditungguin sama klien aku. Jadi aku harus balik ke kantor. Aku harus ada meeting dulu. Oh, nggak apa-apa. Santai aja. Aku bisa bareng sama Dita kan ya? Ya udah duluan ya. Oke. Bye. Nah, hati-hati ya. Dit, usaha lu gimana? Lancar kan ya? Iya. Lancar kok. Lancar. Alhamdulillah deh, syukur. Maaf, Ibu cari siapa ya? Ibu teman dekatnya Febri ya? Iya, betul. Saya Anjani. Kedatangan saya ke sini, saya ingin mencari tahu tentang Bu Febri dan juga anaknya. Apa Ibu tahu di mana keberadaan anaknya Bu Febri saat ini? Saya sudah lama ya tidak bertemu lagi dengan Ibu Febri. Semenjak dia pindah rumah. Oh, gitu ya. Ya udah, kalau gitu terima kasih ya. Maaf, sudah mengganggu waktunya. Ibu, tunggu sebentar. Papi berangkat ke kantor ya. Oh my goodness, Papi. Papi ini apa-apaan sih? Papi. Pi, Mami itu mesti ngomong gimana sih sama Papi? Kok kenapa Papi sekarang susah banget dikasih tahu? Papi kan kondisinya masih lemah. Papi itu baru pingsan loh kemarin. Terus tahu-tahu sekarang mau pergi ke kantor. Halo? Papi, memang di kantor itu enggak ada orang yang bisa dipercaya apa yang buat menghandle jalannya perusahaan? Ada kan, Pi? Enggak mungkin dong enggak ada. Nih, justru Papi ini ke kantor karena Anjani itu berhalangan masuk kantor. Dia bilang dia lagi ada urusan di luar. Makanya Papi ke kantor. Anjani lagi, Anjani lagi. Aduh, itu perempuan itu kenapa ya, Pi? Kok kayaknya enggak peduli banget ya sama kita, terutama sama Papi. Kan Papi juga butuh istirahat. Papi itu lagi kemarin abis pingsan, badannya kondisinya lemah. Kok ada aja alasan dia itu untuk membuat Papi sibuk di kantor ya, Pi ya? Heran deh. Beneran, Mamie heran banget. Ya, sudahlah, Mi. Enggak apa-apa ya. Ya, enggak bisa, Pi. Enggak bisa. Udahlah, ini udah siang nanti, Papi, enggak enak kalau ditungguin orang-orang kantor. Ah, susah. Memang ngomong sama Papi. Ya, udahlah, pelingkat sekarang Papi sarapan ya. Mamie udah siapin. Enggak usah, Mi. Misalnya balik kantor aja ya. Ya, ya. Pedro! Yes, sir. Ah, Pedro. Anterin Bapak ke kantor. Eh, sir, pokoknya masih sakit. Yes, ya. Udah sehat ini, sehat pokoknya. Ya, ayo. Oke, sir. Adam, mana-mana. Jangan nyeret ya. Padahal udah disiapin sarapan. Oke. Kamu sarapan di rumah. Anjani lagi, anjani lagi. Ini ibu, silahkan dilihat sendiri. Ini apa ya, ibu? Itu di dalamnya ada barang-barang Pebri. Dia menitipkan itu kepada saya. Dan dia bilang akan kembali lagi dan mengambilnya. Tapi sampai sekarang, dia tidak ada datang. Dan tidak ada kabar berita darinya. Kalau boleh saya tahu, Pebri pergi kemana ya? Memangnya ibu tidak tahu ya? Tidak. Kalau ibu Pebri itu sudah meninggal. Hah? Sudah meninggal? Pasal Allah, Pebri. Aku bisa aja langsung konfrontasi Dita. Tapi kalau aku nggak punya bukti kuat, Aku yakin Mas Saka dan Dita bakal ngeles dengan seribu satu macam alesan. Aku harus lebih bersabar. Dan cari bukti yang lebih kuat lagi. Aku harus lebih bersabar. Ibu .. Buturplet Aku harus mingungi Tapi aku harus mel horno ya. Dan yakin Ibu, ini dokumennya. Ya makasih, So. Ibu, kenapa Bu? Kok serius banget mukanya? Ya, gak apa-apa. Yakin gak apa-apa? Iya, iya. Iya, iya, iya. Gak apa-apa. Ini tadi apa dokumennya? Iya, ini dokumen yang tadi ibu minta. Oke. Maaf ya Bu, kalau berita kematian ibu Febri sangat mengagetkan ibu. Saya sendiri tepatnya kurang tahu kapan ibu Febri itu meninggal. Iya, tidak apa-apa. Bukan salah ibu juga. Saya hanya sedih mendengar kabar beritanya. Yang sekian lama saya tunggu-tunggu, tapi sudah tidak datang. Ya sudah Bu, terima kasih. Ini akan saya bawa. Mudah-mudahan kotak ini bisa menunjukkan keberadaan anaknya ibu Febri. Dan tentang sesuatu yang saya cari. Ya sudah, kalau gitu saya permisi dulu. Iya. Terima kasih, ibu. Iya. Ibu, maaf saya lupa bertanya. Ibu apanya Febri, ya? Oh, saya saudara dekatnya ibu Febri. Ya, saya dekat saja sama ibu Febri. Iya. Ya sudah, saya permisi ya. Iya. Saya rasa kita bisa mengambil PT HCI Makmur Sentosa untuk menjadi vendor kita. Karena selama ini kan, kerjasama kita sama perusahaan mereka berjalan dengan sangat baik. Ya, tapi kalau menurut saya, kalau menurut Sakat, yang cocok untuk menjadi vendor di peroncik kita kali ini adalah PT Nagamas Abadi. Paling cocok. Anda lupa, dengan insiden beberapa tahun lalu, perusahaan Nagamas Abadi mangkir dari tanggung jawab. Dan kita nggak bisa dong pakai perusahaan abal-abal kayak gitu. Anda tahu dari mana? Emang sejak kapan Anda tahu? Anda aja baru tinggal di Indonesia. Saya yang paling tahu. Dan Anda nggak tahu kasus sebenarnya. PT Nagamas Abadi itu nggak bersalah. Dia nggak mangkir kok. Jadi menurut Sakat, PT Nagamas Abadi ini puntspik. Pokoknya saya nggak setuju. Saya akan tetap mengambil PT Jaya Makmur Sentosa sebagai vendor kita. Gimana sih? Kita kan meeting tujuannya untuk menyatukan pendapat. Kita harus sepakat dulu vendor mana yang kita tunjuk. Ya udah. Kalau gitu pakai perusahaan yang saya ajikan aja. Saya nggak setuju. Cukup, cukup, cukup. Di sini saya sudah menyimak semua yang kalian perdebatkan tadi. Sebenarnya apa yang kalian kemukakan tadi Kedua-duanya? Kedua-duanya. Kenal. Jadi simple aja sebenarnya. Kita di perusahaan Kusuma Group ini kan memiliki satu visi dan misi. Saya minta kepada kalian semuanya ya. Kalau bisa, kesampingan dulu. Egois kalian. Apalagi itu yang namanya untuk kepentingan pribadi. Jadi begini. Saya harapkan dan saya inginkan. Kalian itu berembut. Cari vendor mana yang paling pantas sekali. Untuk mendukung proyek Kusuma Group kali ini. Setelah kalian jumpai. Ya kalian satu dan lainnya saling bersinergi untuk saling mendukung. Simple gitu aja. Ya. Ya. Pasaka dan padam teh. Kayak kucing dan anjing ya. Mereka kalau bersaudara pasti berlanjut tuh sampai ke rumah marahnya. Iya. Kerasa mereka gak pernah akur deh. Oke. Kalau begitu meeting untuk kali ini. Saya rasa kita sudahi dulu. Setelah kalian mendapatkan vendor mana. Yang paling pantas untuk mendukung proyek kali ini. Kita gelar kembali meeting berikutnya. Ya. Sekarang meeting saya tutup. Kalian silahkan tinggalkan. Ini klien kita Pak Rusdin namanya. Dia mau beli barang-barang kita. Oke. Dia yang saya putra. Sebentar pak. Ini uang pembayaran. Untuk barangnya saya pesan. Dan besok barangnya saya tunggu di rumah pak. Kalau begitu saya harus hidup pak. Ya. Terima kasih ya. Kalau bisnis kita lancar begini. Kita bakalan kayak mendadak bro. Yoi. Lo tenang aja ya. Gue itu masih banyak banget klien-klien gue dari perusahaan Wijaya. Jadi yang paling penting lo tuh harus hati-hati sih. Iya gue bakalan hati-hati kok. Bagaimana makarannya? Enak. Enak ya? Nanti kalau ada insight bisa inventory kita ya. Oke. Makasih. Terus nanti mau pesen makanan rencananya. Tuh liat tuh. Mereka dari kemarin udah ribut. Terus gak sapa-sapan kayak gini nih. Lo kira-kira ada ide gak? Supaya mereka bisa baikan lagi. Bon. Mereka tuh udah gede. Nanti juga kalau mereka ngerasa diem-diemannya udah terlalu lama. Nanti pasti juga baikan dong. Terus nanti kita bakal... Gua mau ngomong sama lo. Sama Yuna juga. Sebentar ya mbak. Yuk. Mana bagian gue? Seperti biasa. Ntar gue transfer. Oke. Eh, langsung. Ada Galvin. Galvin. Eh, Vin. Eh, Jok. Kalau di sini? Aduh. Jangan sampai nih Galvin ketemu sama Dior. Lo kenapa cengar-cengar gitu? Ada yang lo sembunyiin ya? Enggak, Pak. Enggak. Eh, Vin. Gue, mumpung ada rejeki ini. Gue mau terakhir lo makan. Yuk. Eh, enggak usah. Gue cuma mobil minum doang. Eh, enggak, enggak. Ayo dong, Vin. Gue, mumpung ada rejeki ini. Gue terakhir lo. Saya sekali. Yuk. Iya, Cok. Iya, iya. Oke, oke. Oke, gue mau ikut. Oke, gue mau ikut. Tapi, lo ngusah pegang gue ya. Ntar gue disangkannya belok lagi. Eh, oke. Gue ikut. Guys, gini ya. Gue tuh gak tenang kerja kayak gini. Gak bisa, gue. Ayo dong. Lo berdua kalau ada masalah itu bisa diselesaikan, kan? Masalah apapun bisa diselesaikan. Kalau lo berdua mau ngomong. Ayo dong. Lo berdua udah gede. Gini ya, Bon. Sebelumnya, sorry kalau lo gak nyaman karena akhir-akhir ini gue sama Tommy sering berantem. Tapi kayaknya sekarang udah gak ada yang perlu diomongin lagi. Karena gue sama Tommy udah putus. Putus, Tom. Lo kok gak cerita sama gue? Iya. Sorry, Bon. Semalam lo soalnya udah tidur. Aduh, gue gak tau sebesar apapun masalah kalian kok bisa sampe putus kayak gini. Ini gak bisa diobrolin dulu, Tom. Yon. Gue juga gak nyangka hubungan gue sama Yuna sampai sini. Gue ngiranya gue bakal nikah sama Yuna. Yaudah, gue mau lanjut kerja dulu ya. Jadi mereka udah putus. Eh. Lo baik-baik aja. Iya, gue baik-baik aja kok. Kenapa lo bisa sampe putus sama Tommy? Gue... Gue sama Tommy emang udah gak sejalan, Sel. Kok kedapun dulu ya? Dulu-dulu. Inget omongan gue kemarin gak? Soal Dio. Lo gak lagi main belakang, kan? Sel. Gue sama Tommy emang putus karena memang kita udah gak sejalan. Gue tinggal dulu ya. Gue gak percaya sama Yuna. Kayaknya ada yang dia sembunyiin dari gue. Akhirnya usahaku lancar. Dan banyak yang pesen bareng aku. Dit. Suamiku. Ayah, gue. Aku mau cerita sama kamu. Eh, aku mau cerita sama kamu. Kamu tau gak? Usaha baruku diterima sama anggota klub sosialita loh. Banyak yang suka. Serius kamu? Iya. Bagus dong. Berarti kamu gak akan ngebebanin hidup aku dengan pengeluaran-pengeluaran kamu yang aneh itu kan? Udah deh, kamu tenang aja. Pokoknya mulai sekarang aku mau jadi seorang istri yang gak ngerepotin suami. Pokoknya aku harus bisa gak bergantung sama suami. Benar. Iya, suamiku. Good. Eh, suamiku. Aku kan abis ini mau hunting ke toko-toko kompetitor buat melihat test-test branded. Kamu temenin aku ya? Oke. Aku harus tutup mulut. Kalau Saka tau Ariana nemuin aku, bisa-bisa dia panik dan menjauh lagi dari aku. Sil. Eh... Selen gak ada di kantor ya kayaknya hari ini? Iya. Saya tau kok. Saya kesini mau ketemu sama kamu. Pak. Saya mohon banget sama Pak. Tolong jangan temuin saya lagi. Emang kurang jelas ya apa yang saya omongin kemarin? Iya, iya, iya. Saya bisa terima keputusan kamu. Tapi please. Saya gak mau kita menjauh gak enak kayak gini, Sil. Maaf, Pak. Kalau soal itu, Sisil gak bisa. Karena saya butuh waktu buat ngelupain perasaan saya ke Bapak. Ya, cara Sisil ya menjauh dan menghindar dari Bapak. Saya tunggu. Pak, please dong, Pak. Jangan kayak gini. Gak enak dilihat sama orang. Nanti orang mikirnya macem-macem. Please let me go. Biar aja orang lain liat. Ya? Saya ini cuma mau menyelesaikan masalah sama kamu. Dengan cara baik-baik, Sil. Iya, oke, oke, oke. Kita bakal selesai masalah ini. Tapi jangan di sini. Mente aja. Hai, sayang. Hei. Hei, sayang. Maaf yang nunggu lama. Kamu kemana aja, Mas? Lama banget perginya. Ini sayang, tadi Coki itu mau nyombong sama aku. Maksudnya mau traktir gitu. Terus, dia belinya gini doang, coba. Minuman. Ini doang. Iya. Receh banget sih, Coki. Iya, makanya ini pasti buat kamu sama aku. Gak mau lah, Coki yang ngasih. Kalau kamu beda ceritanya. Iya, deh. Sayang. Terus, Aka sama Dita. Iya, iya, aku tau. Ini kayaknya di sini barangnya murah-murah. Eh, jangan-jangan ngitas kawe lagi. Shhh. Boleh gitu ngomongnya? Ini murah banget. Ini yang toko orang. Maaf, Mbak. Di sini barangnya asli. Gak ada yang kawe. Jadi, Mbak, jalan misal nuduh ya. Mbak, saya gak nuduh kok. Orang tadi saya ke toko sebelah juga harganya gak segini. Kalau misal asal itu murah, apa coba artinya kalau bukan barang kawe? Ya kan? Dit, dit. Jangan bikin malu dong. Ya ini emang bener kok. Ngomong apaan aja? Mbak, kita minta maaf ya. Maksudnya bukan begitu. Ini Mbaknya duluan yang ngomong. Aku gak ngomong sama dia, tiba-tiba dia gak adarin aku. Itu namanya nuduh, Mbak. Kalau Mbak merasa di sini barangnya kawe. Terus kenapa Mbak datang ke sini? Kenapa Mbak gak beli di toko sebelah aja? Iya, iya. Ini namanya juga lagi liat-liat kok. Emang gak boleh, Pak? Kita tuh mau beli loh di sini. Udah, yuk ke toko sebelah. Jangan sembarang ngomong dong, Mbak. Iya, Mbak. Enggak kok, enggak. Ini udah, kita cek toko sebelah yuk. Udah, yuk. Ajarin, Mas. Istrinya itu. Ngomong tuh jangan sembarangan. Mending ke toko sebelah aja, Sana. Iya, saya. Udah, udah, udah. Udah kita cek toko lain aja, yuk. Bener kan? Pasti mereka ada apa-apanya nih. Aku sering banget loh liat mereka berdua. Eh, gak usah, usah, usah. Gak usah kesana, Mas. Waktunya gak pas. Kamu gak liat mereka berdua lagi ribut kayak gitu? Ya, karena kita yang malu. Enggak, Shay. Mas, mas. Disering aku dong. Gini aja, gini aja. Ini aku foto. Ada yang aku kirimin ke Ariana. Apa aku konfrontasi Mas Saka sekarang juga ya? Tapi, rasanya bukti ini belum cukup kuat. Dan aku yakin Mas Saka pasti bisa berkelit seperti biasanya. Sebenernya kamu nih kenapa sih, Mas? Kenapa kamu tega? Kenapa kamu jahat ngelakuin semua ini ke aku? Di saat kamu bilang, kamu sedang berusaha buat mengembalikan kepercayaan aku. Tengah? Tengah? Tengah. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saka Dita Lumayan sering ya? Gue ngeliat lo berdua dimana-mana ada. Jangan-jangan lo berdua selingkuh. Terima kasih. Terima kasih. Fin, yang ada di otak lo tuh apaan sih? Gue selingkuh gitu sama Dita. Lo yang bener aja dong, Fin. Gue tau nih, pasti lo sekarang mau ngaduin gue yang gak-nggak. Ya. Ya kan? Lo mau bilang gue macem-macem sama Ariana kan? Saka lo denger ya? Gue gak akan tinggal dia. Kalau lo punya niat gak baik dan selalu nyakitin Ariana. Lo denger. Terus lo mau apa, Fin? Lo mau jadi pahlawan gitu? Udah telat, Fin. Lo pasti mau ngomong macem-macem supaya rumah tangga gue sama Ariana berantakan. Terus lo bisa masuk lagi katinya Ariana. Iya kan? Masa mimpi loh, Fin. Sayang, apa langit? Halo sayang. Hai love. Kita aja dimakan siang bareng kan? Aku lagi gak bisa siang ini. Soalnya abis dari kafe aku langsung harus ke klinik sayang. Gimana kalau nanti malam aja kita dinner? Kamu bisa? Ya udah. Sayang ikut kamu aja gimana enaknya. Ya udah kalau gitu. Aku tutup dulu ya teleponnya ya. Aku harus keklinik sekarang soalnya. Ya udah hati-hati ya kamu ya. Ya, bye-bye sayang. Astaga. Bukannya saya udah janjian ya? Mau ketemuan sama sisanya nanti malam. Saka kamu yakin? Tadi Galvin gak apa-apa ngeliat kita. Kalau dia tahu hubungan kita gimana? Atau kalau sampai dia bilang ke Ariana gimana Saka? Saka kamu jangan diem aja dong. Ini semua tuh gara-gara kamu juga ya? Coba aja kamu tuh gak keras kepala. Kita tuh terbuka sama Ariana dari dulu soal hubungan kita. Pasti gak bakalan kayak gini. Dan kalau udah kayak gini nih, Pasti kamu bakal nyalain aku kan? Kamu pasti bilang aku yang salah. Iya kan? Iya kan? Ya Dit, Kamu bisa diem gak? Aku lagi mikir nih yang terbaik buat kita Dit. Kamu jangan berisik dulu dong. Nyebeling banget sih. Awas aja kalau sampai Saka malah nyalain aku. Aku harus cari cara. Mbak Riri temen banget nyalakan. Halo Mbak. Halo Sil. Sil? Lagi di kantor gak? Iya nih Mbak. Kenapa? Ah oke. Ibu Ariana juga lagi ada di kantor? Ada kok Mbak. Mbak udah perlu. Apa mau langsung telpon aja ke HPnya Bu Ariana? Atau mau Sil sambungin? Oh enggak 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 enggak. Enggak usah enggak usah. Aku mau ketemu kamu dulu. Ini kebetulan aku udah di depan kantor. Kita ketemu aja ya. Bisa kok Mbak. Oke. Abis ini aku masuk ke dalam ya. Kita ketemu ya. See you Sil. Oke. Udah mas. Kamu balik aja ke kantor. Aku bisa sendirian masuk nanti. Tapi sayang. Udah udah gak apa-apa. Kan aku udah janji mau bantuin Ariana ya. Pasti kok aku bantuin dia. Beneran kamu bisa sendirian. Bisa sayang. Ya? Iya. Aku jalan dulu ya. Tapi inget. Kalau ada apa-apa kamu hubungin aku. Iya. Nanti aku kembali. Baik sayang. Bye. Bye. Hati-hati ya. Iya. Sil. Hei. Ada apa sih Mbak? Aku tuh mau ngebahas sesuatu. Cuman aku bingung. Ngomongnya kayak gimana. Ya tapi apa-apa ngomong aja. Kenapa-kenapa? Bikin penasaran tau gak? Ada apa Mbak? Jadi aku sama Mas Galvin barusan aja mergokin Saka sama Dita lagi keluar bareng sih. Hah? Ini beneran Mbak. Iya. Beneran. Ini mesti dikasih tau ke Bu Arianasih. Bu Arianasih harus tau. Ayo Mbak. Iya iya aku tau. Aku tau Ariana harus tau gitu. Aku tau. Cuman aku bingung. Aku bingung ngomongnya kayak gimana. Aku gak tega Sil. Gapapa gak apa-apa Mbak. Bu Arianasih mesti tau tentang ini. Ayo. Sil. Ayo. Ayo. Liom Tin ini kenapa tinggal setengah ya? Apa yang setengahnya ada sama anak aku? Oh Mbak Riri. Hai Rin. Tumben Mbak dateng kesini. Udah udah Mbak. Iya iya. Kenapa Mbak ada apa Mbak? Ada yang Mbak Riri mau sampaikan ke Ibu katanya. Iya. Aku soal apa Mbak? Tumben banget. Ada satu hal yang pengen aku omongin sama kamu. Yaudah ngomong aja Mbak. Mbak Riri sama Pak Galvin mergokin Pak Saka sama Dita jalan bareng Bu siang ini. Mbak Riri sama Dita jalan bareng Bu siang ini. Mbak Riri sama Dita jalan bareng Bu siang ini. Rin, Rin. Aku sebelumnya minta maaf. Aku gak ada maksud buat ikut campur dalam masalah ini. Aku paham ini urusan keluarga kamu. Kamu dan Saka. Cuman. Aku ngeliat dengan mata kepala aku sendiri Rin. Dan aku gak bisa tinggal diam. Aku harus kasih tau kamu. Ibu gak apa-apa kan Bu? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa saya. Enggak apa-apa. Habis dari mana Bu? Tunggu Ben gak langsung ke kantor. Bukan hal yang penting. Pasti soal anak yang hilang itu ya Bu. Aku juga ada buktinya Rin. Kayaknya saya. Ini Bu. Sampai jumpa. Bisa tolong kirim fotonya ke saya ya? Bisa. Rin. Tapi kamu gak apa-apa kan? Makasih banyak ya mbak. Sudah kasih tau saya semuanya tentang ini. Atau gak kita langsung labrek aja Bu. Mereka. Saya tuh udah. Uh. Dumes banget Bu sama Dita. Makasih banyak sih. Tapi gak apa-apa biar saya yang bergerak sendiri. Lagipula apapun yang dihadapi dengan emosi itu pasti ujungnya gak akan bener. Saya udah punya pengalaman yang serupa sama persis seperti ini. Dan ujung-ujungnya saya selalu terkecoh. Jadi sekarang saya harus lebih pintar, saya harus lebih hati-hati. Saya harus mengumpulkan semua bukti-bukti yang saya punya. Sampai Mas Saka gak bisa berbohong lagi sama saya. Jadi setelah ini rencana kamu apa, Rin? Kamu gak mungkin kan ngebiarin mereka gitu aja. Bar Rin, tenang aja mbak. Aku gak akan ngebiarin mereka seenaknya. Enaknya. Kamu gak usah kucampur urusan saya. Lebih baik kamu bersiapan buat meeting nanti. Jangan sampai kusumat memperlakukan kamu seperti Saka. Dan kamu gak perlu besar kepalamu. Padahal ibu lho. Yang selalu ikut campur urusan saya. Saya ini cuma bertanya. Kenapa gak boleh? Oh iya. Satu lagi ibu. Jangan sama-samakan saya sama orang seperti Saka. Karena saya gak suka. Saka itu orang yang teroboh. Nekat. Dan bodoh. Yang sedang menggali kuburannya sendiri. Dan saya gak seperti itu ibu. Halo bu. Iya siang bu. Halo. Ini kok saya gak liat ada Dita. Lagi gak bareng ya? Oh enggak. Mbak Dita itu jarang bareng sama kita. Hubungan kita juga kurang baik sama dia. Iya kan? Oh gitu. Kenapa bisa kurang baik bu? Mbak Dita tuh sensian banget mbak. Apalagi kalau ditanya soal tentang suaminya jarang pulang. Terus kalau ditanya soal sepupunya yang sering datang. Pasti marah-marah. Iya bener. Kita tuh curiga kalau mbak Dita itu istri simpanan mbak. Tapi suaminya Dita itu putra kan ya? Kok Pak Putra? Yang bener kan Pak Saka. Ini sih ngaco. Kalian berdua bener-bener udah gak waras. Gimana? Bagian gue udah lo transfer belum? Lo tenang aja. Semuanya beres. Oke good. Soalnya malam ini ada yang mau beli lagi barangnya. Untuk dikirim malam ini. Oke. Gak perlu khawatir. Gue senang bekerja sama dengan lo Dion. Dasar Coki. Ternyata dia bersekongkol sama Dion. Gak bisa dibiarkan. Habis nelfon siapa Cok? Gak apa sih lo? Prosesi banget. Ya gue telpon sama temen gue lah. Kenapa? Coki ini licin. Gue harus ngawasin Coki dan cari cara biar bisa dapetin Dion. Eh, halo. Kenapa lo? Enggak, gak apa-apa. Aman. Eh, Bang. Tunggu aja. Gak tinggal ya. Kenapa lagi? Terliwit pinjaman online nih ya. Idih, amit-amit. Lah terus itu kenapa mukanya kuset kayak gitu? Aduh, muka kamu udah kayak begitu tambah kuset tambah kayak karu-karuan itu loh. Ayah ini lagi kepikiran, nyong. Waktu kemarin kita di tempat futsal. Ayah ini ngerasa kayaknya suhu deket banget gitu sama si Gita. Mungkin gak sih mereka masih berhubungan-berhubungan begitu? Ya, mudah-mudahan aja sih enggak ya. Tapi pun kalau terjadi sesuatu ya, kalau ada hubungan itu, pasti ceweknya dia yang kegatelan. Kenapa sih ya, enggak dihalalin aja gitu? Nikah secara legal, jadi enggak usah main kucing-kucingan. Oh, ciaut, ciaut. Giyuni, kenapa sih suka banget main tangan? Eh, Nia, cubitan yang begini. Tadak! Buat benerin otaknya kamu. Dengerin ya, enggak semua laki-laki tuh kayak kamu. Dan enggak semua perempuan tuh bisa suabar kayak istri-istri kamu. Eh, aku aja kayak gini nih, enggak mau lo diduain. Wah, apalagi ditigain. Enggak mau lah. Loh, layak dipikir itu loh. Hal-hal kayak gitu emang aneh itu loh kamu tuh. Saya mau ketemu Cici, baru namun Cici. Sayang, halo. Hai. Kok kamu kesini? Bukainya kita janjian langsung di restoran aja. Aku udah kangen banget sama kamu. Makanya aku langsung kesini aja supaya kita berangkat bareng. Duh, gimana ya? Nanti aja deh saya kabarin Susil. Nama saya, enggak boleh ya? Aku enggak boleh kesini ya? Enggak, enggak. Bukan gitu. Terus? Kamu cantik banget. Udah, udah, ayo kita pernah kesini. Pi? Ya, Mi? Ayu minumnya. Ya, terima kasih, Mi. Mi? Mi, hai. Rin? Papi? Ya, sayang. Anak mami. Gimana, Pi? Udah sehatan? Udah lumayan mendingan? Ini, Rin lihat. Papi udah gak apa-apa. Kemarin itu hanya papi capek aja kok, sayang. Ya. Papi ini sih. Kadang-kadang papi tuh lupa. Papi punya serangan jantung. So, papi harus memperhatikan banget kesehatan papi. Papi gak boleh terlalu capek. Karena yang khawatir bukan cuma mami, bukan cuma Aris. Semuanya khawatir sama papi. Hmm, Pi dengerin tuh omongan anaknya. Kalau mami yang ngomongin, udah gak didengerin lagi. Mami kasih tau apa? Masuk kubing kanan, keluar ke ping kiri, masuk kubing kiri, keluar ke ping kanan. Nah, yang ada masih dibilangnya bawet. Hmm, mami bisa aja kalau pas di depan anaknya aja. Kayak begini ngomongnya. Emang gitu? Kemaren, mami dukung-dukung papi aja. Iya, tapi awalnya mami gak dukung. Hmm, udah-udah deh papi. Ah, Rin. Hmm. Kamu sendirian? Gak bareng sama Saka. Naik taksi gitu ke sini ya? Iya. Masakannya lagi sibuk, kaya ini. Jadi, Arin duluan aja ke sini sendiri. Oh, gitu. Eh, yaudah. Eh, nak, kamu temenin papi kamu dulu ya. Mami mau ke belakang dulu. Oke, oke, Mi. Minumnya Mami bawa ya, Pi ya. Pi, sebentar ya, Pi. Sini sayang, duduk, sayang. Ya, Pi. Arin. Kamu baik-baik aja, Kang. Sekarang. Mek-mek aja, Kang. Mek-mek aja. Dante mana ya? Ya, mati lagi. Sayang. Hei sayang. Hai. Gimana? Hmm, aku udah kasih tau Ariana sesuai dengan apa yang kamu mau, Mas. Terus tanggapannya gimana? Aduh, aku kaget sih ngeliat tanggapan dia di luar dugaan. Ariana tenang banget ngadepin masalah ini. Meskipun dia emosi ya dengerin cerita dari aku dan aku makin gak tega sama dia. Terus dia akan ngelakuin apa, Sayang? Dia bilang dia punya rencana tapi gak kasih tau ke kita rencananya apa. Ya mungkin dia gak maulah orang lain tau tentang rencana dia. Tapi aku gak mau ya. Kamu ikuti kucampur lagi urusan mereka berdua. Udah itu haknya Ariana buat selesaiin masalah ini. Itu kebebasan dia. Gak usah kucampur lagi. Aku gak suka. Mana mungkin aku gak bantuin Arin. Hei. Iya. Kok bongong lagi sih? Ayo pulang. Saya gak bisa. Aku harus selesaiin beberapa hal dulu. Ini menyangkut soal Dion. Dion? Tidak. Mana sih Dente? Kok dia sengaja bikin gue nunggu kayak gini? Biar dia bisa mainin perasaan gue. Terus bikin gue kecewa lagi gitu. Apa jangan-jangan kata bu Wirya tuh bener ya? Mendingan gue pulang aja. Tidak. Kok gelap banget sih? Mas? Mas? Kenapa nih kok ada bunga-bunga begini? Mas? Surprise! Sayang. Hai. Surprise. Ini kok ada bunga-bunga kayak gini mas? Terus ini ada lilin-lilin. Aku mau kasih surprise aja buat kamu. Kok gitu mukanya? Em... Enggak, maksudnya ini... Buat, buat apa, gitu, mas. Ya... Aku mau kasih surprise supaya... Istri aku yang tercinta tuh makin seneng gitu sama aku. Istri tercinta Aku udah gak tau mas Aku emang cuman lagi pura-pura tegar Atau emang aku udah mati rasa kayaknya sama kamu mas Selamat malam silahkan duduk Terima kasih Saya harus segera ngabarin si Sil Sayang Boleh gak stop dulu kerjanya Ada aku udah di depan kamu Oke Kok diambil sih Ini kan lagi hari spesial sayang Please lah stop dulu mikirin kerjaannya Iya ya Sorry ya Gak apa-apa Yaudah sekarang kita pesen dulu Sayang mau makan apa? Duh semoga Sisya langsung pulang Soalnya saya gak bisa dateng nih Makasih ya Nyalain ya Semuanya Semuanya aku nyalain buat kamu Tenang aja Satu lagi ya Satu lagi ya Iya Sini aku yang ambilin Aku yang sendukin Udah aku segini aja mas Kamu kok tumbein banget sih sayang hari ini Kamu gak ngechat aku Kamu gak telepon aku Biasanya juga Kamu ngajakin aku makan siang Ini enggak Oh ya Hmm Enggak sih Biasalah aku Aku mikirnya kamu mana yang sibuk mas Jadi aku takutnya kalo aku chat Aku ngajakin makan siang Kamu sibuk Enggak lah Kalo aku lagi sibuk juga Kamu pasti prioritas aku sayang Kebaca banget triknya mas Sehabis siang Jalan sama Dita Terus sekarang Kamu coba baik-baikin aku Klasik Kacang panjang kamu suka kan? Iya Makasih Tadi siang kamu makan Siang dimana mas? Aku makan di luar Terus abis Makan di luar kemana? Meeting? Enggak Enggak Aku abis makan siang itu Aku ke toko Ketemu aku tadi sama Galvin Oh iya? Ini kita ngikutin Coki ngapain sih mas? Sayang Tadi aku sempet denger Pembicaraan Coki sama Dion ditelepon Aku rasa kayaknya Coki bohong deh sama aku Ya ampun Coki Coki kenapa sih gak pernah bisa berubah? Heran deh Makanya sayang Aku juga bingung sama orang itu Dia bilang kalo dia juga korban dari si Dion Hmm Dan dia gak tau dia ada kemana sih Oke Tapi aku rasa Coki itu nyembunyiin Dion deh Jadi ini kita ngikutin Coki Buat nemuin Dion Ketemu Dion gitu? Iya 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 Oke Ini kayaknya sebentar lagi sampai sih Hmm Hmm Love Hmm Sebenernya kita merayakan apa sih ini Jadi sebenernya Aku ngajakin kau makan itu Karena aku mau kasih imun buat kamu Seharusnya kamu gak perlu repot-repot kayak gini Oh Engga sayang Aku tuh sengaja Kasih ini buat kamu Herna ini rasa terima kasih aku Karena kamu udah ngurusin aku selama aku di rumah sakit Seharusnya saya yang berterima kasih sama kamu Karena kamu Sudah melindungi nyawa saya Gara-gara saya akan kamu masuk rumah sakit Udah pokoknya aku tetep mau ngasih ini buat kamu Coba kamu liat Suka gak? Oke Ini apa? Ya jam sayang Kan keliatan dari tempatnya Coba buka dulu Wow Kalau soal selera Kamu emang gak perlu diragukan lagi Saya suka banget Suka Ya Thank you ya Sama-sama sayang Yaudah Kita lanjut makan Mana barang? Oke Nanti gue hubungin lu lagi Kita langsung aja ketemu ke lainnya Let's go Yuk Aih tunggu Ketemu sama Galvin Terus kamu ngapain ke toko mas? Nah Ada surprise lagi buat kamu Tapi kamu merem dulu Kok merem Oke Aku ke toko beliin kamu ini sayang Apa? Boleh buka atau belum? Boleh dong Ini apa mas? Buka dong Tas Mas Benar-benar kamu suka ya? Suka? Wow Tadi aku beliin tas ini buat kamu Makasih ya Tapi Ini lagi dalam rangka apa mas? Tiba-tiba Beliin aku tas Terus Ada Mawar-mawar gini Terus makan malam Candle light dinner Kamu gak lagi menutupi sesuatu dari aku kan mas? Kamu apaan sih sayang? Enggak lah Itu terus yang kamu bahas Enggak lah Aku cuma mau kasih kamu hadiah Aku kira Aku kasih kamu surprise Kamu bakal seneng ternyata Aku seneng Aku seneng banget kan? Seneng kan? Makasih ya Terus Tadi kamu Ketoko nih Beli tas sendirian aja Ya sendirian Tapi tadi aku ketemu loh sama Dita Aku ngeliat dia lagi berantem gitu sama pegawai di toko itu Aku liatin dari jauh kan Ngebahas apa Ternyata dia itu berantem Sama pegawai toko Karena Karena dia bilang Tas di toko itu tuh tas kawe sayang Bukan asli Pegawainya gak terima Jadinya ya Berantem Gak ada aja ya Tadi aja ya Jago banget ngelesnya kemes Mas Tapi aku gak bakal bisa percaya lagi sama kamu mas Aku juga gak bakal bisa kamu tipu lagi Ih, aku gak bodoh, Mas. Aku angkat dulu ya. Iya, Mas. Lu mau apa, Dion? Gua mau nanti janji gua. Gua pernah bilang kan kemarin, lu bakalan kabulin semua keinginan gua. Terus? Gua butuh uang 200 juta sekarang juga. Lu, lu, lu mau merasa gue? Eh, kalo gua gak mendesak, gua gak akan minta segitu. Eh, asal lu tau ya, limit transfer gua aja sekarang cuma 100 juta. Lu paham dong? Udah gak apa-apa. Lu transfer sekarang juga 100 juta. Sisanya besok, lu transfer ke kening gua. Dengar ya, kalo lu gak ngabulin keinginan gua, gua bakalan bontor rasanya lu sama Dita. Lu ngancam. Gua gak peduli lu ngomong apa. Yang penting sekarang lu transfer 100 juta, sisanya lu besok kirim ke kening gua. Paham lu. Aku gak ada cara lain. Bisa gawat kalo sampe Dion bongkar semuanya sekarang. Adih, sakit tau. Aduh, maaf dong sih. Gua gak sengaja tadi nabrak lu. Udah, udah, udah. Tentu, 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 tentu. Tentu, 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 tentu… Ha? Cerita dong sama gue. Sue tau lu. Gue bukan so tau kalo lu gak cerita gimana gua mau tau, coba. Dengapa sih? Agiam lu sih udah Tau udah nanti selalu bikin nyakitin perasaan lu Lu masih aja kejar-kejar dia Sil Diam lu Minum dulu ya Jadi tumpah kan saya semangatnya Cemrut mulu sih Ya kan perempuan emang selalu gitu sih Ya kan perempuan emang I pun Ya kan Gila Bên Juk Cuk Tentang Gila Gila Sayang, aku udahan makan ya? Udah, udah selesai. Udah kenyal aku. Aku mau istirahat ya, Mas, ya? Ya, sayang. Kamu marah karena aku angkat telepon ya? Enggak dong, Mas. Masa aku marah cuma karena hal kecil kayak gitu? Enggak dong. Aku tahu lah, kamu pasti sibuk banget, kan? Tadi paling Pak Bambang ya, teleponnya? Iya. Iya, Pak Bambang posisif sekali. Makasih ya, kamu udah pengertian sama aku. Mau sampai sejauh mana sih kamu boongin aku, Mas? Oke, biarin aja, Mas. Sampai kamu capek sendiri sama permainan kamu. Dan aku akan coba buat ikutin permainan kamu, Mas. Yaudah, aku mandi dulu ya. Ya, nanti biar aku yang beres. Nih. Sisanya besok. Oke. Lo udah transfer. Jaminannya apa nih? Kalau lo akan membayar sisanya? Lo mau apa lagi? Serahin gue ke ATP lo. Kartu kredit, debit, dan semua yang berharga dari lo serahin ke gue. Kalau enggak, lo akan gue laporin ke polisi ini. Langsung sekarang juga nih. Oke. Ini perlu gak? Lu lah, kan KTP. Gue tunggu janji lo ya. Eh, sayang. Eh, lo kena apa, Tom? Tom, udah deh. Lagian lo kayak gini tuh percuma, Tom. Hidup gue udah hampa sekarang, Bon. Gue udah gak semangat buat hidup. Astaga, Tommy. Eh, anak muda, hati-hati kalo ngomong ya. Bisa jadi doa tuh. Serem banget. Lagian lo tenang aja. Kalo jodoh itu gak bakal kemana, Tom. Nih ya, lo dengerin gue. Mau kemanapun si Yuna pergi. Kalo emang Yuna jodoh lo, Kalian tuh bakal balik lagi. Percaya sama gue. Ya kalo gue gak jodoh sama Yuna gimana? Ya lo harus ikhlasin. Gak bisa. Sulit hidup gue tanpa Yuna, Bon. Ya gue ngerti ikhlas itu gak segampang kita ngomongin pake kata-kata. Cuman gak ada yang gak mungkin kalo lo mau coba, Tom. Eh, pagian lo harus optimis. Kita ini cowok, Tom. Jangan kalah lah karena cinta. Lo mending fokus ke karir lo sekarang. Lo liat nih gue. Jom, lo happy-happy aja. Enggak. Udah, semangat dong. Sil, saya minta tolong kirim dokumen ini ke kantornya pasangan. Duh. Tapi kan nanti jadi ketemu lo sama dante. Males banget. Gak bisa ya? Ya gak apa-apa kalo gak bisa. Nanti saya suruh kurir aja untuk kantor. Enggak, lo gak bisa kok, Bu. Mana bisa gue nolak Bu Arim. Nisip. Ya. Biar sekalian Cecil mantau pasang hari ini ya. Biar Cecil pergi ya, Bu. Ya, makasih ya. Ya. Mau kemana lo, Cok? Aduh. Nyes banget gue pagi-pagi juga. Semalem lo ngapain? Kabur gitu aja. Kenapa lo takut? Udah, lo gak usah jelasin. Gue tunggu di ruangan gue sekarang ya. Tapi gue... Gue tunggu di ruangan gue. Oke, kalo gitu kita ketemu di Hotel Panama ya. Kamar 702. Pasaka kenapa nelfon di sana? Nelfon siapa sih dia? Nanti dikabarin lagi. Oke. Aku tunggu kamu nanti malem ya. Bye. Oke. Wah, gak bener nih. Pasti pasaka mau ketemuan sama Dita. Gue harus telfon Bu Ariana nih. Pokoknya... Malam ini aku harus keliatan cantik. Berani-beraninya lo nipu gue, Cok. Mau lo apa sih? Lo masih mau kerja di sini? Bilang kalo gak mau. Gue bisa tendang lo dari perusahaan ini, Cok. Sekarang juga kalo perlu. Yalah, Vin. Santai dong. Gak usah marah-marah. Lo tuh cuma salah paham aja, kok. Salah paham. Salah paham gimana maksud lo? Jadi, kemarin tuh gue sengaja ketemuin Dion. Itu gue pura-pura jadilkan bisnisnya, Vin. Tapi lo malah... Udah, udah, udah. Gue udah gak percaya lagi sama lo, Cok. Kalo bener apa yang lo bilang, kenapa lo kabur semalem? Udah gini aja. Pokoknya lo kasih tau temen lo ya, si Dion. Harus tanggung jawab lunasin semua utang-utangnya. Kalo enggak, lo juga akan kena. Gitu aja. Nasib, nasib. Kenapa gue jadi yang kena juga sih? Gitu aja. Gitu aja. Gitu aja. Gitu aja. Tadi Cecil denger, Pasaka lagi teleponan. Tapi kayaknya teleponan sama Dita deh, Bu. Terus, terus? Kayaknya Pasaka mau ketemuan sama Dita deh, Bu. Di hotel Panama. Sebentar, Cecil. Tunggu, tunggu. Saya catat dulu. Gimana? Gimana? Tadi Cecil denger, kamarnya itu 702, Bu. Oke. Thank you ya, Cecil. Infonya. Ya, sama-sama. Malam ini aku bakal mergokin kamu, Mas. Sil, saya mau bicara. Aduh, kan ketemu lagi males banget. Eh, Pak. Ada yang perlu sisi bantu lagi nggak? Eh, nggak, nggak ada. Makasih ya. Iya. Sil, sil. Pasti Cecil masih marah sama saya. Ya, Sal. Kenapa? Ada yang mau gue omongin ke lo tentang Saka. Oke, kayaknya lo tau banyak tentang Mas Saka ya. Apa yang lo tau tentang Mas Saka? Bukan banyak lagi sih, Ria. Tapi banyak banget. Yaudah, nggak usah pake basa-basi. Langsung aja lo kasih tau ke gue. Tapi kira-kira kalo misalnya gue kasih tau ini ke lo, Gue dapet imbalan apa ya? Dapet apa gue dari lo? Sebentar. Lo minta imbalan sama gue? Hmm? Apa yang lo mau? Gue mau sebagian besar saham Ariana Gloom. Ya, karena apa yang gue kasih tau ke lo ini sebanding dengan itu. Lo mau saham Ariana Gloom, Sal. Hanya untuk informasi yang lo mau kasih tau gue tentang Mas Saka. Gini, gue bisa cari sendiri. Kau sadari lo, nggak apa-apa. Yakin? Ya, yakin. Kayaknya dari dulu, tiap lo mau cerita lo tentang Mas Saka nggak pernah berhasil. Ya, semoga lo nggak nyesel sih, Rin. Karena ini sesuatu yang bisa. Sel, tunggu. Kenapa lo minta saham Ariana Gloom, Sal? Apa sebenernya rencana lo? Kayaknya lo harus introspeksi diri deh, Sal. Lo cari partner yang bener. Jangan sampai partner lo ini buat lo kayak dulu lagi. Dia bisa ngancurin lo lagi, Sal. Iya, iya, iya. Ini aku baru aja keluar rumah. Tapi kamu jangan sampai telat ya. Kalau kamu telat aku marah lho. Oke, see you. Eh, Mbak Dita. Kita ketemu di sini. Baru aja saya mau ke rumah Mbak. Wah, rapi banget. Emangnya mau kemana sih Mbak? Mau diner ya sama suaminya? Iya dong. Saya lagi mau diner di hotel yang bagus. Udah ya, saya duluan. Ini sih. Eh, gayanya selangit. Baru jadi istri simpenan aja bangga. Lo kenapa sih lo? Sendirian aja ngegalaui. Namanya juga ngegalau, Tom. Masa gue galau berjamaah. Gue lagi patah hati tau. Gara-gara gue patah hati jadinya gue tuh mager mau ngapa-ngapain. Gue ngerti banget sih rasanya gimana. Gak enak banget kan rasanya? Lo ngerti? Kalo lo ngerti gue gak ada cerita nih. Sorry, Sil. Gue lagi gak bisa. Mungkin lain kali kita bisa cerita-cerita. Mungkin juga gue bisa ngasih masukan atau pendapat. Tapi sekarang gue mau kerja dulu. Yaudah, oke. Semangat kerja ya. Semangat kerja ya. Ini harus aku alamin lagi. Pertanyaanku cuma satu mas. Kenapa? Kenapa? Sampai jumpa. Ya to. Espeti aktif haf-aa- palitasi. Terima kasih telah menonton! 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 Kayaknya Ariana tau kalo gue putus sama Tommy Yaudah kalo gitu lo ajak nikah aja Kalo pacaran itu kan putusnya gampang Tapi kalo nikah lo putus Artinya lo cerai Dan di pernikahan itu gak segampang itu cerai Tommy Lo itu kalo ngomong ringan banget ya Masih saran yang bener Bon Lo kira nikah itu gak modal Gak pake duit Gue juga masih nabung Bon Dengar modal set lipis Gak gini 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 Tom Kalo menurut gue Lo harus tenangin dulu diri lo Kasih waktu juga buat diri lo Buat Yuna Nanti kalo udah tenang Lo baru coba ngobrol lagi sama Yuna Lo deketin lagi Lo ngomong dari hati ke hati aja Jujur apa yang lo rasain Dan lo harus terima apa yang Yuna rasain dari lo Guys Guys Ini gue ngerasa ada yang aneh nih Kita bertiga cowok curhat-curhatan kayak gini doang nih Ah gimana kalo kita makan Gue udah leper banget nih Yah yuk Cacing di dalam perut gue itu udah demon bro Ayo dong makan yuk Yaudah yuk makan Yah Tom Lo jangan dengan nafsu makan lo Gara-gara putus Iya kalo lo gak mau makan Ntar gue soapin Yah Alah Yuk Ayo top Aku pikir karena tadi aku kabarin kamu mendadak Kamu gak bakal bisa kesini Tapi ternyata sekarang kamu disini Ya Aku juga seneng kok Kamu tau gak sih Dion Ya Cuman kamu Laki-laki yang bisa ngertiin aku Eh Ya udah Kalo gitu kita makan di resto dulu yuk Pasti kamu lapar kan Bener ya Aku mau ke toilet dulu tuh Oke Oke Eh Tidak malam Capek yang datang di malam-malam gini Itu kayaknya Ini deh room service Tadi soalnya aku sempet minta diantri listrikahan Untuk listrikah baju aku Biar besok pagi gak lecek Biasa kan juga gak curiga Aku buka ya Sebaiknya anda selesaikan saya dulu urusannya Baru anda meeting dengan saya Aku tuh heran ya sama kamu Kenapa sih kamu selalu cari cara Buat ketemu sama Ariana Aneh tau gak Aku gak tahan mas Aku udah gak tahan lagi Jujur ya saka aku kayaknya Khawatir banget Sama Ariana dan mas Galvin Kenapa? Beberapa kali aku mergokin mereka Tuh sering ketemuan Ternyata bener kan? Waktu itu yang di hotel kamu sama Dion Jaga ya mulut kamu Aku udah sabar denger perkataan marah kamu dari tadi Tapi aku gak bisa kamu duduk kayak gitu Duh saka kamu harus tolongin aku sekarang Kamu harus ke rumah sekarang ya Gak ada tikus dari rumah Lu lagi meeting penting nih Aku sampe ditegur klien tau gak gara-gara kamu Saka Saka Bersambung 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 Terima kasih.